bisa kita mulai sahabat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah hadir bersama kita, Ustaz Guru kita, Ustaz Muhammad Nur Yasin Elsie Hafidullah Ta'ala. Dan di kesempatan kali ini kita sampai ke bab 21 ya Ustaz? Iya, baik. Bab 21 dengan tema Jangan Dulu Kepada Kuburan. Dan Alhamdulillah telah berkumpul beberapa teman-teman kita, kawan-kawan kita, dan langsung saja bisa kita mulai kajian kita, Ustaz. Bapak-Bapak. Baik, bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waala alihi wa ashabihi ajma'in. Waalaawla wala kuwata illah billahi al-aliyyil adzim. Waalaawla wala kuwata illah billahi al-aliyyil adzim. Waala hawla wala kuwata illah billahi al-aliyyil adzim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk sama-sama Tawabul Ilmi Tawabuddin dengan kitab, judulnya Kitab Tawid, ditulis oleh Syekh Ahmad Atanini Sekarang kita memasuki bab 21, ini Alhamdulillah sudah dibantu, ditampilkan pada slide Kita bisa melihatnya, bab 21, sikap perlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh Akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah Ini judulnya, mungkin bisa ditampilkan lebih besar, Pak Bagus Biar lebih bisa di... Sudah cukup Baik, ya Ini judulnya Kalau edisi Arabnya Maja'a annal guluwa fi kubur as-sariqin yusayiruha awthanan tu'badu min tu'lunillah Bahwasannya gulu, gulu, bahasa Arabnya gulu Sikap perlebihan kepada orang soleh Akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah Jadi ini memang bahaya sekali gulu Sikap perlebih-lebih itu memang bahaya sekali Kita pahami dulu pengertian gulu Rin lam wawu gulu Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Sikap perlebih-lebihan Gulu ada kalanya Berlebih-lebihan ke atas Berarti menyanjung-nyanjung Kelewatan batas Wulu ada kalanya ke bawah Berarti merendahkan dengan melampaui batas Atau menyepelekan dengan melampaui batas Dua-duanya tidak ada yang bagus Yang namanya orang Kita hormati dengan semestinya Tidak berlebih-lebihan yang akhirnya melampaui batas Melampaui batas ke atas Tidak meremehkan yang akhirnya melampaui batas ke bawah Jadi menghormati dengan semestinya Tidak kelewatan ke atas Dan tidak kelewatan ke bawah Jadi wulu itu pengertian dua Nah kuburan 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 Sistikapi secara berlebihan bagaimana Dalam pengertian Wulu ke atas Wulu ke atas Artinya disanjung-sanjung Ya dia dibangun Orang bilang namanya kijing ya Dibangun dengan kijing Kemudian dihias-hias Dengan berbagai perhiasan Hulu Itu namanya Hulu 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 ke atas Atau mungkin dibangunkan bangunan Dan semacamnya Itu berlebih-lebihan ke atas Atau hulu Ya sifatnya ke atas Menyanjung-nyanjung yang kelewatan batas Nah kalau hulu yang ke bawah bagaimana Kalau hulu yang ke bawah bagaimana Jadi berlebihan tetapi melamping batasnya ke bawah Ya diinjek-injek Didudukin Begitu Injek-injek Didudukin Dan perkara-perkara lain Yang menunjukkan Hulu ke bawah Berlebih-lebihan ke bawah Terus Yang semestinya Yang bagaimana Nah Yang semestinya Ini Yang semestinya inilah Berarti Hak kuburan yang semestinya Hak kuburan yang sebenarnya Yaitu apa Orang yang sudah meninggal dunia Cukup Dimasukkan ke dalam Yang lahat Kita menyebutkan yang lahat Kemudian Tanah yang tadi kita keduk Tanah yang tadi kita keduk Ketika jendasa sudah dimakamkan Ketika jendasa sudah disemayamkan Di dalam liang ini Kedukan tadi Ditutupkan kembali Ditutupkan kembali Kemudian Nanti Membentuk gundukan Kuburan tersebut Nanti Membentuk gundukan Dari tanah yang tadi digali Kemudian dikembalikan lagi Membentuk gundukan Kemudian bagian kepalanya dikasih batu Ini Hak kuburan Yang Mesti dipenuhi Ini hak kuburan yang semestinya dipenuhi Kalau Dilebihkan dari itu Hulu ke atas Dilebihkan ke atas Sifatnya Ditambah Tingginya Dibangun-bangun Dicet Dikeramik Wah itu Sudah Melampaui hak Tidak Tidak menundaikan hak Atau Sebaliknya Hulu kebawah Hulu kebawah Jadi kuburan Dimakam Setelah Jenazah dimakamkan Tidak Dibikinkan Semacam gundukan Tidak dibikin Semacam gundukan Jadi rata Dengan tanah Rata Dengan tanah Sehingga tidak ketahuan itu Makan Yang didalamnya terhadap jenazah Airnya diinjak-injak Dilewatin Mungkin didudukin Nah itu hulu Hulu kebawah Tidak memenuhi hak Jadi Baik hulu ke atas Atau hulu kebawah Dua-duanya tidak memenuhi hak Memenuhi hak adalah Ketika Pertengahan Pertengahan itu bagaimana? Hulu ke atas tidak Hulu kebawah tidak Pertengahan Sekedar Sekali lagi Tanah dikeduk Jenazah Disemayamkan Disitu Kemudian Tanah Kedukan tadi Dikembalikan Sehingga Membentuk gundukan Kayak penuh konta bahasa kita ya Membentuk gundukan Itu Itu saja Hak Yang mesti Ditunaikan Bagi kuburan Nah Kira-kira Yang ada di dalam judul kita Sikap berlebihan Terhadap gundukan orang soleh Ini Sikap berlebihan Alias Hulu yang ke atas Atau Hulu yang kebawah Kita kira-kira yang mana ini judulnya Yang ada Pada pembahasan kita adalah Hulu ke atas Bersikap Berlebih-lebihan Ke atas Menyanjung-nyanjung Memuji-muji Sedemikian rupa Memperlakukannya Dengan perlakuan-perlakuan Yang sudah melampai batas Itu semua Berpotensi Menjadikan kuburan tersebut Sebagai Berhala Berpotensi kuat Menjadikan kuburan tersebut Sebagai Berhala Baik Sekarang kita Memasuki Imam Malik Meriwayatkan Kita baca Imam Malik meriwayatkan Di dalam Al-Murto Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Nanti dibaca terjemahnya Dibantu Ustaz Hadus Allahumma La taj'al qabri Watanan yu'badu Ishtadda Ghababullahi Ala qawmin Ittakhadu Kubura Anbiyaihin Masajida Ustaz Ya Allah Janganlah engkau Jadikan kuburanku Sebagai berhala Yang disembah Allah sangat merukah Kepada orang-orang Yang menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka Sebagai tempat ibadah Barakallahu fiq Ini Doanya Nabi S.A.W. Tentunya Ketika Beliau Masih hidup Allahumma Ya Allah La taj'al qabri Janganlah engkau Menjadikan kuburanku Watanan yu'badu Sebagai Berhala Yang disembah Ini doanya Nabi Kemudian setelah Nabi Berdoa Seperti itu Nabi Menyampaikan Kepada kita Sebuah informasi Yang sangat Menakutan Ishtadda Ishtadda Ghababullahi Ala Qawmin Murka Allah Sangatlah Dahsyat Terhadap Suatu Qawm Ittakhadu Kuburo Anbiya'ihim Masajidah Yang mereka Menjadikan Kuburan-kuburan Nabi-Nya Sebagai Masjid Baik Para Jamah Ashabul Hijrah Kita Merenungi Doanya Nabi S.A.W. Allahumma La taj'il qabri Watanan yu'badu Ya Allah Kau Jangan Menjadikan Kuburanku Sebagai Berhala Yang Disembah Artinya Kita Merasakan Betapa Nabi khawatir Betapa Nabi khawatir Kuburan Kirinya Nanti Setelah Setelah meninggal Julia Bisa Dijadikan Sebagai Berhala Nabi Mengkhawatirkan Demikian Nah Ketika Ada Kekhawatiran Maka Nabi Pun Berdoa Bagaimana Nabi Mengkhawatirkan Kuburannya Bisa dijadikan Sebagai Berhala Yang disebabkan Allah Sudah ada contohnya Sudah ada contohnya Orang-orang Kaum-kaum Yang Menjadikan Kuburan-kuburan Nabi Sebagai Masjid Sebagai Masjid-Masjid Sudah ada Contoh-contohnya Ada Kaum-kaum Yang sebelumnya Yang menjadikan Kuburan-kuburan Nabi Sebagai Masjid Maka Nabi Khawatir Kalau kuburan dirinya Nanti juga Dijadikan Sesembahan Berhala Nabi khawatir Maka Nabi Berdoa Nah Ketika kita Mengetahui Nabi khawatir Demikian Kira-kira Pantes Enggak Kalau ada Umat beliau Kemudian Meminta Atau Mengusulkan Sekiranya Kuburan Nabi Diperlihatkan Sekiranya Kuburan Nabi D Bangun Dan seterusnya Pantes apa enggak Kalau misalnya ada orang yang demikian Jawabannya tidak Pantes Nyata-nyata Jelas-jelas Tahu Nabi berdoa demikian Dan kita sudah Membahas Pada pertemuan yang lalu Dari Hadis Aisyah R.A. Bahwasanya Kalau tidak Mengkhawatirkan Adanya potensi Menjadikan Kuburan Sebagai Sesembahan Maka Kuburan Nabi sudah Ditampakkan Kuburan Nabi sudah Ditampakkan dihadapan Orang Jadi Tidak Tidak Ditampakannya Justru hikmahnya Besar Menutup Pintu-pintu Yang Memungkinkan Merupakan Jalan Untuk menjadikan Kuburan beliau Sebagai berhalat Maka pintu-pintu tersebut Ditutup Rapat-rapat Dengan Tidak Ditampakannya Kuburan Nabi S.A.W. Dan Tidak Ditampakannya Sampai Sekarang Ini Bisa Jadi Atau Ini Merupakan Diijabainya Doa beliau Karena beliau Sangat sayang Kepada umatnya Jangan sampai Umatnya Terjurumus Kedalam Keserikan Mencintai Nabi Harus Tapi Secara Berlebih-lebihan Alias Hulu Tidak boleh Maka Nabi Pun berdoa Jangan Sampai Kuburannya Dijadikan Sebagai Perhalat Yang disembak Baik Kemudian Sekarang kita Perhatikan Kata Wasan Allahumma Lataj al-kobri Wasanan Wasan Itu pengertiannya Apa? Maksan Itu artinya Pengertiannya Apapun yang disembah Selain Allah Kan Kalau kita Lihat terjemahnya Kan Berhala Gitu ya Atau Kalau kita lihat Terjemahnya Berhala Khawatirnya Dipahami Dalam Rupa Patung Begitu ya Atau Kuburannya Dibikinkan Ada patung Orang Atau kuburannya Dia dibentuk Sebagai Patung Mahluk Untuk Disebut Watan Enggak Watan Tidak Harus Bentuk Watan Tidak Harus Bentuk Patung Apapun Apapun Yang disembah Selain Allah Namanya Meskipun Tidak dalam Bentuk Patung Nah Kuburan Nabi Apa berbentuk patung Kan tidak Tetapi Ketika Dijadikan sesembahan Disebut Watan Maka Watan Artinya adalah Apapun yang disembah Selain Allah Baik Kemudian Sekarang Kita akan Memahami Redaksi hadis yang berikutnya Yang tadi Masih-masih hadis yang tadi Ya Lanjutannya Nabi Menginformasikan Ishtadda Ghododullahi Ala qawmin Ittahadu Kubur Anbiya'ih Masajidah Murkanya Allah sangat Dahsyat Kepada suatu Kaum Yang menjadikan Kuburan-kuburan Nabiya sebagai Masjid Ini menunjukkan Allah Bersifat Murka Allah Bersifat Murka Ya Allah Bersifat marah Ya Berarti Kaya Manusia itu Oh Darahnya jadi naik Mendidih Loh Itu marahnya Manusia Sama-sama Bersifat marah Allah Marah Manusia juga Marah Tetapi Hakikat marahnya Allah Tidak pernah Sama Dengan marahnya Manusia Atau marahnya Apapun dari makhluknya Tidak ada Tidak ada Sesuatupun Yang menyerupai Allah 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 Marah Manusia Marah Tidak ada Marahnya Allah Beda dengan marahnya Manusia Allah Berbicara Manusia Berbicara Allah Berbeda dengan Manusia Allah hidup Manusia juga hidup Hidupnya Allah Berbeda dengan Hidupnya manusia Allah Punya dua tangan Manusia juga punya Dua tangan Dua tangannya Allah Tidak sama dengan Dua tangannya manusia Intinya Tidak ada sesuatu pun Tidak ada sesuatu pun Yang menyerupai Allah Jadi kita Cukup Menetapkan Sifat Terbagi Allah Seluruh sifat Yang Allah Tetapkan Untuk dirinya sendiri Juga Seluruh sifat Yang Nabi S.A.W. Tetapkan Untuk Allah Ini Akidah Ahlusunna Waljamaat Memangnya Ada Orang yang tidak Percaya Allah Itu Kalan Berbicara Ada Terus dalam Al-Quran Allah Menyatakan Kalan Allah Berbicara dengan Nabi Musa Oh kalannya Dita'wil Maknanya Memang ada Orang yang tidak Percaya Allah Punya dua tangan Wah ada Tidak percaya Terus Nyata-nyata dalam Al-Quran Allah menyatakan dirinya Punya dua tangan Ya iblis Maman Aka'an Tasjudeli Maholaktubiyadei Wahai iblis Apa yang menghalangi kamu Untuk sujud Kepada Adam Yang aku Yang aku ciptakan Dengan kedua tanganku Itu kan jelas Orang menyatakan Dua tangan Ya mereka Menta'wil Kepada makna lain Itu mereka 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 Jemaat Sohabah Dimana mereka Mendapatkan Jelasan dari Nabi S.A.W. langsung Adalah Kita menetapkan Seluruh sifat Yang Allah Tetapan untuk dirinya Seluruh sifat Yang Nabi Tetapan untuk Allah Sesuai dengan Dohirnya Lapan Dua tangan Ya dua tangan Wajah Ya wajah Istiwa Al-Arsa Istiwa Termasuk Mohdor Marah Kalau marah Ya marah Tapi tidak pernah mungkin Sama dengan Manusia Tidak pernah mungkin Sama Jadi Allah Marah Punya sifat Marah Nah marahnya Allah Sekarang kepada siapa Sebelum kita lanjutkan Allah Marah Mereka yang tidak Percaya Allah Marah Itu Maunya apa Maunya Dita'wil Marah mereka Mereka ta'wil dengan apa Marah mereka ta'wil Dengan mengadab Jadi Allah tidak marah Tapi Allah mengadab Ada juga Yang mentawil Allah Menghendaki Adab Bahasa Arabnya Intikom Jadi hobob Dita'wil Itu ke makna lain Yaitu intikom Mengadab Sekarang pertanyaannya Emangnya Nabi Tidak bisa Membedakan Ghodob Dan intikom Ghodob Ya bahasa Arab Intikom Ya bahasa Arab Dan Nabi Orang yang Paling ngerti Tentang apa Yang dimaksud oleh Allah Kemudian Nabi Menggunakan Menggunakan Ghodob disini Tidak menggunakan intikom Yang artinya Mengadab Maka Memang Allah Intikom mengadab Tapi juga Allah Ghodob Karena beda Ghodob dengan intikom Kenapa Ghodob ditakwil kepada intikom Allah mengadab Mereka tidak mau Meyakini Allah Ghodob Allah murka Nah ini mereka Berbicara tanpa ilmu Baik Murka Allah kepada kaum Yang menjadikan Kuguran Nabi-Nabinya Sebagai masjid Apa yang dimaksud dengan masjid? Apa yang dimaksud dengan masjid? Ini harus paham Masjid pengertanya ada dua Yang pertama adalah bangunan yang digunakan untuk sholatnya kaum namanya masjid Misalnya masjid apa? Misalnya masjid istiqlal Masjid apa lagi? Misalnya masjid toibah Masjid apapun Bangunan yang dibangun untuk sholat jamaah ya kaum namanya masjid Ini pengertanya yang pertama Jadi masjid artinya fisik bangunan Nah kemudian Masjid pengertanya yang kedua adalah Ibadah Masjid pengertanya yang kedua adalah ibadah Wannal masjid Lillahi Fala tad'um Allahi Ahadah Dalam surat jinn Sesungguhnya ibadah Ibadah itu Ditujukan kepada Allah saja Jangan menyeru Allah bersama sesuatu yang lainnya Soalnya ibadah itu milik Allah saja Ibadah disebut dengan masjid Nah jadi masjid pengertanya adalah ibadah Ada dua pengertian dari masjid Yang pertama dari apa? Fisik bangunan Yang kedua apa? Ibadah Nah Kuburan Yang dijadikan sebagai masjid Artinya kuburan dibangun Bangunan yang namanya masjid Yang orang sholat disitu Jangan Atau masjid dalam pengertian ibadah Kuburan Disitu digunakan untuk ibadah-ibadah Ibadah apa? Ya apa saja yang merupakan ibadah Sholat disitu Enggak boleh Baca Quran disitu Enggak boleh Dikir-dikir disitu Enggak boleh Ya tikab disitu Enggak boleh Karena semuanya adalah Masuk dalam pengertian ibadah Maka Jangan Jangan di kuburan maaf Jangan di kuburan Karena kuburan bukan tempat ibadah Karena kuburan bukan tempat ibadah Jadi jangan dibangun fisik bangunan yang namanya masjid Atau kalau tidak demikian Juga Jangan dijadikan sebagai tempat ibadah Kalau kita menjadikan kuburan Bangunan Di atasnya Kita melanggar hadis ini Loh saya gak mau bikin bangunan di kuburan Bangunan yang namanya masjid Saya gak bangun Terus saya hanya sholat disini Kemudian baca Quran disini dikir disini Ya sama saja Itu namanya menjadikan kuburan sebagai masjid Terus yang ada di kuburan Hanya apa? Hanya satu ibadah yang namanya ziarah kubur Ini penting sekali Ibadah-ibadah yang lainnya tidak ada Di kuburan Hanya ada satu ibadah yang namanya ziarah kubur Dan ziarah kubur tata caranya sudah Nabi ajarkan Masuk area makam Sandal dilepas Mengucapkan doa keselamatan untuk mereka Assalamualaikum ahladiyar Inal muslimina wal mu'minin Wa inna isya'allahu bikum la'ikun Assalamualaikumul afiyah Keselamatan bagi kalian Wahai penghuni kubur Kaum muslimin dan kaum mu'minin Kami memohon kepada Allah Keselamatan bagi kalian Kemudian mendoakan untuk mereka dengan doa-doa yang Nabi ajarkan Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'afu'anu Dan yang lainnya Nabi ajarkan Kalau kita menghapal Ya dengan bahasa Indonesia Yang maknanya adalah Memohonan ampun Agar amalannya diterima Agar dosa-dosanya diampuni Dimasukkan ke sorga Dihindarkan dari neraka Mendapatkan nikmat kubur Dihindarkan dari sisa kubur Dan yang lainnya Kalau sudah selesai pulang Jadi Gak ada baca Qur'an Gak ada dikir-dikir disitu Tidak ada etikah disitu Karena itu semua adalah Kategori ibadah Dimana Nabi bersabda Allah Murka Allah sangat dahsyat Kepada suatu kaum Yang menjadikan kuburan mereka sebagai masjid Sebagai tempat ibadah Kita perkuat dengan hadis Nabi yang lain Nabi bersabda Sholatlah di rumah-rumah kalian Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan Sholatlah di rumah-rumah kalian Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan Artinya rumah dan kuburan sesuatu yang berbeda Kalau rumah Nabi perintahkan Gunakan sholat-sholat Dan sholat yang paling utama adalah di rumahnya Kecuali sholat-rumah di masjid Tapi sholat sungai yang utama di rumahnya Jangan Dijadikan rumah seperti kuburan Artinya kuburan bukan tempat sholat Kalau kita rumah Kalau rumah kita tidak dijadikan tempat sholat Berarti seperti kuburan Di mana kuburan tidak ada ibadah di sana Ini menunjukkan Tidak boleh ada ibadah apapun di kuburan Baik, sekarang kita lanjutkan Diriwayatkan oleh Ibn Jariur Dengan sadatnya dari Sufyan Dari Mansur Bahwa berkenaan dengan ayat di atas Berkenaan dengan ayat yang berikut ini Berkenaan dengan ayat berikut ini Berkenaan dengan ayat berikut ini Al-Lata dan Al-Uzah Tentang ayat ini Ibn Jarir menjelaskan Mujahid berkata Mujahid itu siapa? Mujahid itu murid Ibn Abbas Mujahid itu Ngaji tafsir Sama Ibn Abbas Atam tiga kali Dan Atam tiga kali Perayat Sampai satu Quran selesai Ulangi yang keduanya Perayat Sampai hatam yang kedua Sampai tiga kali Ini Imam Mujahid Rasulullah Rasulullah Mujahid mengatakan Al-Lata adalah orang yang darunya Mengaduk Mengaduk ya Mengaduk tepung Dengan air atau minyak Untuk para jamaah haji Setelah meninggal Mereka pun Senantiasa mendatangi Kuburannya Jadi Tentang ayat Kita semuanya tahu Lata itu sesembahan Berhala yang disembah Uzza itu sesembahan Berhala yang disembah Nah Lata yang Merupakan berhala yang disembah Juga Uzza Awalnya itu tidak demikian Lata ini adalah orang Yang suka ngelenim gandum Ngelenim gandum Jadi membuat Adonan Sehingga jadi roti Kemudian dibagi-bagi kepada jamaah haji Dibagi-bagi kepada jamaah haji Dikenal dermawan Nah setelah meninggal Setelah meninggal Orang berkunjung 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 Terus berkunjung ke makamnya Karena sangat dermawan sekali Sehingga kemudian Di elukan Disanjung-sanjung sedemikian rupa Disikapi secara hulu Hulu Yang kemudian dijadikan patung Yang akhirnya disembah Jadi itulah yang dimaksud dengan judul Hulu kepada orang soleh Menyebabkan kuburan itu bisa disembah Sudah terjadi pada latak Sudah terjadi pada latak Kuburannya orang soleh Yang kemudian dibangunkan berhala Atau dijadikan berhala Yang akhirnya disembah Jadi Hulu itu Bahaya sekali Sekarang kita lanjutkan Demikian pula Di bawahnya Paragraf yang berikutnya Masih paragraf yang tadi Nah Demikian pula Yang terakhir Demikian pula Tafsir Ibu Abbas Sebagaimana dituturkan Abul Jauza Dia itu Pada mulanya adalah Orang Yang mengaduk Tepung Untuk para Jamaah haji Jadi Tafsirnya Ibu Abbas Juga sama Tafsir Ibu Abbas Sama Sama dengan Mujahid Karena Ibu Abbas kan gurunya Jadi latak itu Orang yang awalnya Ngulenin gandum Masa kita ngulenin gitu ya Ngaduk-ganduk-ganduk Jadikan adonan buat roti Dibagi-bagi pada para jamaah haji Karena ini orangnya bermawan Bagi-bagi Yang akhirnya Ketika dia meninggal dunia Orang-orang pada Terkesan dengan kesolehannya Kubur aja Didatangi 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 Disanjung-sanjung Secara berlebihan Akhirnya dijadikan berhala Akhirnya disembah Baik sekarang kita Lihat yang berikutnya Diriwayatkan Dari Ibu Abbas Radiyallahu'an Ia berkata La'ala Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Zairatil kubur Walmuttaqidin alaihiha Almasajidah Wa suruj Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Melaknat kaum wanita yang menziarai kuburan Serta orang-orang yang membuat tempat ibadah Dan memberi penerangan lampu di atas kuburan Ya Rasulullah melaknat Rasulullah melaknat Kalau Rasulullah melaknat Berarti Allah melaknat Karena Rasulullah Ketika Melaknat Bukan dari Hawanya sendiri Tapi Rasulullah Berbuat Terkait dengan syariat adalah berdasarkan wakili Kalau Rasulullah melaknat Berarti Allah melaknat Kepada siapa? Zairatil kubur Para wanita yang berziarah kubur Makanya para ulama mengatakan Ziarah kubur itu bagi wanita hukumnya haram Jadi ziarah kubur itu ditujukan untuk para kaum lelaki saja Tidak Tidak untuk para wanita Loh bagaimana dengan hadis Umu Atiyah misalnya Kan Umu Atiyah mengatakan Kami tidak diperbolehkan ziarah kubur Tapi larangannya tidak ditegaskan Kami 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 Dilarang ziarah kubur Tetapi Larangannya tidak ditegaskan Ada yang memahami Berarti bukan haram Tapi makro Nah sekarang begini Yang pertama Dipahami Haram Karena laknat Rasulullah melaknat Yang berarti Allah melaknat Yang kedua Umu Atiyah mengatakan Kami Dilarang ziarah kubur Tetapi larangannya tidak ditegaskan Kata Syi Uthamin Itu kesannya Umu Atiyah Itu kesannya Umu Atiyah Bahwasannya larangannya tidak ditegaskan Tetapi Sekarang nyata-nyata Dilarang Dan di dalam hadis yang sekarang kita baca Rasulullah melaknat Para wanita ziarah kubur Sehingga Para wanita Nggak usah ziarah kubur Yang ziarah kubur Nelaki saja Kalau memang mau diambil Hadis Umu Atiyah tadi Kami dilarang ziarah kubur Tetapi tidak ditegaskan Sehingga disimpulkan Makro Tidak Dilarang tetapi makro Artinya kan sesungguhnya dilarang Cuma kan tidak sampai pada haram Makro Artinya nggak ada yang bagus Kalau mengambil pendapat yang haram Berarti Kalau melanggarnya Dilaknat Kalau mengambil pendapat makro Ya Namanya Berbuat sesuatu yang tidak Allah Sukai Atau berbuat sesuatu yang Allah benci Maka sekali lagi Yang selamat Wanita tidak usah ziarah kubur Yang ziarah kubur Kau melalaki saja Kemudian yang berikutnya apa Wal mutakhidina alaihal masajid Orang-orang yang menjadikan di atas kuburan Masjid Orang-orang yang menjadikan di atas kuburan Masjid Masjid Tadi sudah jelas Sekarang dipertegasan lagi Siapa yang dilanat yang kedua Yang menjadikan kuburan sebagai masjid Pengertiannya dua tadi Kuburan dibangun di atasnya masjid Fisik bangunan yang namanya masjid Atau pengertian yang kedua Kuburan dijadikan sebagai Tempat ibadah Pelakunya dilakukan Kemudian Orang yang memberi lampu di atas kuburan Jadi kuburan dikasih lampu Karena ini bagian dari hulu Buat apa? Kuburan dikasih lampu Ini bagian dari hulu Buat apa? Kalau misalnya Di jalannya ya Di jalan menuju makam Atau di jalan-jalan Di area pemakaman Biar memudahkan orang Berjalan Karena terang Atau biar memudahkan Kalau orang melakukan pemakaman Di malam hari Karena terang Nah kalau yang dimaksud Lampu-lampu penarangan semacam itu Tidak apa-apa Tapi dalam hadis ini Yang dimaksud adalah Pada kuburan-kuburan dikasih lampu Lampu-lampu Kayak ini Kayak kalau ada bayi lahir Ada bayi lahir Kemudian ari-arinya kan Ditaruh di suatu tempat Tertentu gitu Kemudian ditanam dalam tanah Kemudian dikasih lampu Kayak gitu Itu lampu buat apa? Nah sekarang kuburan Sekarang di kuburan dikasih lampu Maka itu bentuk hulu Berlebih-lebihan Kepada kuburan Tidak boleh Selesai pembahasan kita Sekarang kita Ke bawahnya Kandungan bab ini Artinya sudah kesimpulan ya Artinya sudah kesimpulan Kita akan bacakan Yang pertama Tafsir berhala Watan tadi ya Apa Watan? Maksudnya adalah Apapun yang disebah selain Allah Tidak harus dalam rupa Patung Patung Tertentu Tidak harus Intinya Apapun yang disembah selain Allah Namanya Watan Alih bahasa kita Berhala Khawatirnya salah paham Pikiranya Harus dalam bentuk patung Yang tidak boleh Enggak Pokoknya apapun Yang disembah selain Allah Namanya berhala Yang kedua Tafsir tentang ibadah Tafsir tentang ibadah Bahwasanya masjid Ibadah juga disembah dengan masjid Masjid artinya ada dua Fisik bangunan Dan juga ibadah Sehingga Ketika kuburan Dilarang dijadikan masjid Artinya Bukan saja Larangan Membangun Bangunan yang namanya Masjid di sana Tapi juga Larangan Untuk Dijadikannya sebagai tempat ibadah Kolam di sana Pikir baca Quran Ini kan bisa Malah boleh Kemudian Yang ketiga Kita baca Rasulullah SAW Dengan doanya itu Iada lain Hanya memohon kepada Allah Supaya dihindarkan Dari sesuatu Yang dikhawatirkan terjadi Pada umatnya Sebagai mana Yang telah terjadi Pada umat-umat sebelumnya Yaitu sikap Perlebihan Terhadap Kuburan beliau Yang akhirnya Kuburan beliau Akan menjadi Berhala yang disembah Ini Sebagai mana tadi Sudah kita sampaikan Makna doanya Nabi Seperti itu Beliau khawatir Kalau kuburannya dijadikan Berhala Karena sudah terjadi Pada kuburan-kuburan Nabi Sebelumnya Jadikan oleh umatnya Sebagai berhala Maka Nabi khawatir Makanya Kuburan-kuburan juga Tidak ditampakkan Kata Aisyah Sebagai mana tadi Sudah kita sampaikan Kalau tidak dikhawatirkan Setelah kuburannya Akan ditampakkan Kemudian yang keempat Dalam doanya itu Beliau sebutkan Pola perbuatan Menjadikan kuburan Para Nabi Sebagai tempat ibadah Nah ini Sekaligus Menunjukkan Mujizat Nabi Mujizat Nabi Muhammad SAW Kan beliau Tidak mengalami Kehidupan Nabi-Nabi sebelumnya Beliau tidak mengalami Kehidupan Nabi-Nabi sebelumnya Sudah wafat Dimana Sudah wafat Sudah wafat Sudah wafat Sudah wafat Dimana Dimana Nabi Nabi Mengetahui Bahwasannya Banyak kuburan-kuburan Nabi yang dijadikan Oleh kaumnya Sebagai Masjid Nabi Mengetahui Dari mana Nabi Mengetahui Dari Wahyu Karena Seorang Nabi Karena Seorang Nabi Meskipun tidak Mengalami Tapi Mengetahui Karena diberita oleh Wahyu Yang kelima Bahwa Allah Sangat murka Terhadap Orang-orang Yang menjadikan Kuburan para Nabi Sebagai tempat ibadah Ya Allah Murkanya luar biasa Sebagaimana Tadi sudah kita bahas Kita Disini Ada poin Tuga Harus Menetapkan Sifat Bagi Allah Seluruh Sifat Yang Allah Tetapkan untuk dirinya Dalam hal ini Murka Dalam hal ini Murka Nabi Menetapkan Allah Maka kita Tetapkan Sifat Bagi Allah Karena Nabi Telah menetapkannya Jadi Apa yang Allah Daripada sifat-sifat Kita tetapkan Juga Yang Nabi Tetapkan Untuk Allah Daripada sifat-sifat Kita tetapkan Tanpa ta'wil Dipahami Apa adanya Yang jelas Laisakamit Delisyeun Tidak ada satupun Yang menyerupai Allah Yang berikutnya Yang ke-6 Yang ke-6 Di antara masalah yang sangat penting Untuk dijelaskan dalam bab ini Adalah Pengetahuan historis Tentang penyembahan Al-Lata Berhala terbesar Orang-orang jahiliya Disebutkan Disini sebagai masalah Yang paling penting Kita Disuruh Merenungi Histori Tentang Lata Itu berhala terbesar Di zaman jahiliya Alalnya Apa Dia dari awal Bukan sebagai berhala Tapi orang soleh Yang dermawan sekali kepada para jamaah haji Yang kemudian ketika sudah meninggal dunia Akamnya dielukan Dibuji-buji disanjung-sanjung Yang lama-lama-lama-lama Kemudian dijadikan berhala disembah Hanya kan Tersuai dengan judul Sikap hulu kepada kumpulan orang soleh Bisa menjadikan Sebagai Bisa menjadikannya sebagai berhala Yang disembahkan oleh Allah Maka baik sekali Dan kita mengetahui Bagaimana Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Talib Ada yang hafal hadisnya Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Talib Ya Ali La tadak timtalan Ya Ali La tadak timtalan Illa Thomas tahu Walakobrol musyarrafan Illa sawwaitahu Wahai Ali Janganlah kamu melihat Patung Kecuali kamu hancurkan Dan janganlah kamu melihat Kuburan yang ditinggikan Kecuali kamu ratakan Artinya Ditinggikan yang melampai batas Maka disuruh diratakan Kalau ditinggikannya wajar Yang tadi sudah kita sampaikan Tanah digali Dan harusnya dimakamkan Dan galian tanah ini dikembalikan lagi Jika membentuk Seperti penuh kontak Ya itu saja Jangan Dilebihkan Dibangun dan lainnya Jangan Ali bin Abi Talib Diberitakan untuk Menghancurkannya Nah Kemudian sekarang Yang berapa Yang ketujuh Berhala ini Asal usulnya adalah Kumpulan orang soleh Yang diperlakukan secara Berlebihan Dengan senantiasa Dikuji oleh mereka Ini Menguatkan tentang Histori Lata Awalnya orang soleh Yang kedelapan Al-Lata adalah Nama orang Yang dikuburkan itu Yang pada mulanya adalah Seorang pengaduk tempung Pengaduk tempung Untuk para jamaah Di orang soleh awalnya Tetapi kemudian Disikapi dulu Ya kumpulan ya Disikapi dulu Hari yang disembah Dijajakan berhala Selain Allah Waliyah Dugila Waliyah Dugila Nomor 9 Sekarang nomor 9 Nah nomor 9 Rasulullah SAW Melaknat wanita Beziarah kubur Sehingga menunjukkan Wanita itu Haram Beziarah kubur Kemudian yang ke-10 Maaf Beliau juga Melanat Orang-orang yang memberi Penerangan Lampu Di atas kuburan Yang dimasukkan adalah Kuburan dikasih lampu Kan ada Fungsinya Biar Biar Kuburannya Diterangi begitu Kadang kalau penerangannya Dijalan-jalan Untuk memudahkan Pialan atau pemakaman Gak apa-apa Mungkin ini yang bisa kita bahas Semoga bermanfaat Saya kembalikan kepada Ustaz Alhamdulillah Terima kasih atas suaraan ilmunya Ustaz Dan kami berikan kesempatan Buat Bapak Ibu Mungkin ada yang ditanyakan Atau didiskusikan Bisa resen Atau Di kolom chat Silahkan Sudah cukup jelas Sudah bagus Sudah cukup jelas Sudah cukup jelas Sudah Sudah Dari Saya Melihat Apa yang terjadi di masyarakat kita Tentang Ziarah kubur itu kan Banyak Ziarah Terutama banyak rombongan wanita Juga ikut Termasuk di dalamnya Ustaz Untuk Ziarah kubur itu Bagaimana ya Kan ada Ada Dan saya Wali Songho Namanya Sudah Jadi, menziarai orang soleh. Dalam hal ini para wali Songo, insya Allah mereka adalah wali-wali Allah yang mendakwakan Islam di Indonesia, khususnya tanah Jawa. Akhirnya Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi, bitofiq minallah adalah jasanya para wali Songo. Maka mereka adalah wali-wali Allah, insya Allah. Boleh menziarai kubur mereka? Ya boleh. Karena ziarah kubur kepada siapapun tidak dibatasi. Boleh. Tetapi ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Yang pertama, untuk mengingatkan pengunjung kepada akhir. Karena itu tujuan ziarah kubur. Dulu, aku larang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirah. Maka tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingatkan akhirah. Kemudian yang kedua, jangan sampai terjadi kesyurikan. Sebagaimana dalam hadits ini. Nabi, awalnya melarang, kemudian seretul mempersilahkan. Kenapa awalnya dilarang? Nabi khawatir. Ziarah kubur itu yang terjadi adalah kesyurikan. Meminta, mohon kepada pengunjung dikubur. Karena Nabi larang. Ketika Islaman sudah menguat, Nabi perbolehkan. Oleh karena itu, ketika ziarah kubur, bukan untuk kesyurikan. Meminta, mohon kepada pengunjung dikubur. Bukan. Nah, ini kita katakan berziarah kubur kepada Wali Songo. Boleh silahkan. Dengan ketentuan dua tadi itu ya. Nah, ada ketentuan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Janganlah kalian menyengaja safar. Atau tidaklah safar dengan sengaja untuk ibadah khusus, kecuali kepada tiga tempat saja. Masjid di Hana, Masjid Madinah, Wa Masjidil Haram, Masjid, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aksor. Jadi kalau kita perjalanan safar, safar ibadah, hanya diperbolehkan kepada tiga masjid ini saja. Nah, sekarang perjalanan luar kota, kewali ini, kewali ini, kewali ini, kewali ini. Itu perjalanan safar apa bukan? Safar dong. Nah, berarti safar-nya safar untuk apa? Ibadah kan? Sejadah kemudian ibadah sudah tidak boleh. Sudah tidak boleh. Kalau misalnya saya kan di Surabaya. Di Surabaya ada makam Sunan Ampel. Rahimullah Ta'ala, Rahimullah Ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Rahmatan wa hasiakan. Boleh? Boleh. Karena saya tidak safar. Tapi kalau misalnya ada orang Jakarta, orang Bandung, sengaja untuk syarat kubur, makam, orang soleh misalnya, wah itu tidak boleh. Karena menyingkirkan safar untuk ibadah khusus hanya ketiga tempat saja. Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Asal. Nah, dan apalagi, ini tadi Ustaz Agus menyampaikan, kalau malah banyak wanita-wanitanya, wah ini kalau yang pertama misalnya, yang pertama misalnya untuk kesyirikan, yang kedua melakukan safar, kemudian yang ketiga dilakukan oleh wanita, maka tiga pelanggaran. Yang pertama kesyirikan, misalnya dilakukan dengan kesyirikan, yang kedua dengan menempuh safar, yang ketiga dilakukan oleh para wanita, maka sudah tiga pelanggar. Karena para wanita tidak sejarah kubur. Terima kasih atas jawabannya. Semoga kisah terlindung dari hal-hal tersebut yang... Dari kolom chat juga masih belum ada pertanyaan, Ustaz. Sepertinya sudah paham? Insya Allah. Ini Ustaz Ramdhan juga sudah bergabung. Tapi sepertinya masih di jalan. Bisa langsung di Youtube saja, Ustaz. Baik, para ashabul hijrah, yang kita bahas adalah perkara yang kita sudah mengetahuinya dengan sering dibahas masalah ini. Tapi masalahnya masih saja terjadi. Nah itulah, perutunya da'wah dengan sabar. Kita terus ulangi, 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 terus sampaikan harapannya mereka mendapatkan hidayah sehingga bisa berbuat ta'vid, tidak berbuat perkara yang menciderai ketahidat. Kita itu disuruh memperkuat ketahidat kita. Bukan menciderai ta'vid. Semoga dengan pembahasan ini, Allah memberikan kita ta'vid. Sehingga ta'vid yang ada pada kita semakin dikuatkan. Terima kasih atas kebersamanya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon undur diri dan saya serahkan kepada Ustaz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.